Iya, tapi karena ikan tenggirnya cuma sedikit, aku pakein udang jadinya. Oke, kalau dipakein jeruk nipis lebih enak. Yang bagus dong motong lah, biar kita mau meresnya. Nanti semua of you. Sejak hari Sabtu jam 5 sore, dan juga hari minggu jam 4 sore, hanya di JTI. Selamat datang, Thea. Akhirnya aku dipanggil Maju. Ya lumayan deg-degan sih, tapi semoga juri suka sama makanan aku. Apa ini? Ikan asam kuning kecombrang, Shay. Ikan asam kuning kecombrang dengan? Di bawahnya ada carrot puree, ada brussels sprout, sama ikannya pake salmon. Jadi mau dibikin lebih modern lagi. Modern lagi di Indonesia. Iya, benar. Resep, dan juga ini dari mana ini? Tadi dari Mama. Ya, hubungan sama keluarganya apa nih? Biasanya masaknya Pesmol, terus aku bilang tadi ada kecombrang, dibikin ada kecombrangnya. Sesuatu, sesuatu yang sangat menarik. Oh, tadi kebanyakan koconat water, ternyata koconat waternya manis banget, Shay. Terus aku tambahin air lagi. Sudah berapa kali dibilang? There you go. You messed it up. Ya, Chef. Mungkin buat Chefnya agak kemanisan. Karena aku lidahnya semarang banget kali ya. Suka manis. Salmon is perfectly cooked ya. Selamat menikmati. Tia, ini sayang sekali ya. Kuahnya jadi manis. Terus kamu ada carrot puree, kecuali kamu hajar dengan nereps yang sangat banyak. Dan juga seasoning dan spices yang lain. Pasti hasilnya manis. So, this is double sweet. Tuh, sayang banget, Tia. Padahal disnya kelihatan enak banget. Tapi rasa manisnya Domi ingat. Texture is good. Presentation is good. Tadi udah dibahas oleh Chef Juna. I think, ya, rasa pessemonnya dapet. Tapi dengan carrot puree dan lain-lain itu harus dipikirkan lagi. Terutama dengan kamu udah puree. Nice carrot puree. Tapi kamu memiliki kuah yang terlalu kental. Secara tekstur dan juga rasa itu sangat pekat. Karena carrot puree-nya pun juga akan counter itu, ya. Oke, Tia. Ini secara tekstur bagus salmonnya. Ikannya ini kematangannya perfect. Saya suka. Delicately cooked. Really nice. Potongannya rapih. Presentation saya suka. Carrot puree. It's not that easy to pull off a good carrot puree. Saya sering banget makan carrot puree di galeri ini. Dan banyak sekali yang gagal. Either gritty atau creamy. Sebenarnya ini bagus. Tapi your sauce ruin it. Jadi buat saya yang salah bukan carrot puré-nya. Tapi lebih ke saus kuning kamu yang salah. Di situ kamu pakai air kelapa yang sudah jelas-jelas manis. Jadinya tabrakan. Thank you, Tia. Thank you, Chef. Overall aku puas. Tingkat kematangan tingkatnya bagus. Cuma sausnya kekentelan dan agak manis. And next, you know who? Winant. Akhirnya dipanggil maju ke depan juga. Yah, yaudah lah. Walaupun yang terakhir. Tapi semoga aja rasanya gak berubah. Ini namanya apa ya? Kelimpungan. Kayak familiar tapi saya gak pernah lihat. Jadi bingung. Ini antara empe-empe, tewan, gulai. Iya. Tadi tapi karena gak ada ikan tenggirnya cuma sedikit. Aku pakaiin udang jadinya. Oke. Kalau dipakaiin jeruk nipis lebih enak. Yang bagus dong motong lah. Biar kita mau meresnya. Nanti semua, yaudah. Sejak kapan kamu makan dikasih jeruk nipis di belah dua kayak gitu? Yang besar lagi. Ngapu potongan jeruk tuh besar nih, Yan? Yuk! Jelimpungan. Jadi kamu campur dengan udang gini? Udang. Memang aslinya sambalnya gini? Selimpungan. Sambal merah sih pokoknya. Bukan cuka. Sambal liquid kan? Enggak. Enggak? Enggak. Sambal merah. Ya balik lagi sih. Selera ya, chef. Tergantung siapa yang buat dan mau menyajikan sambal yang apa. Kenapa bikin ini? Karena kalau ini biasanya imlek. Atau enggak lagi lebaran. Hari raya-hari raya besar biasa di Palembang. Ngediainnya tuh kayak pempek. Yap, tapi kalau bisa dikeluarkan ke kamu? Jelimpungan juga ada. Tag one, model. Di sini memang kamu alasannya tidak cukup ikan tenggirinya. Tapi dicampur dengan udang kayaknya saya lebih prefer ikan tenggiri saja. Tinggal sedikit tadi, chef. Enggak ada. Tinggal sedikit, cuma ada dua potong. Dua potong bisa jadi tiga buji. Nih. Nih. Nah, kan? Karena ini akhirnya jadinya agak ada rasa bedanya. Tentu saja, karena kamu tambahin udang. Tapi kalau dari kuahnya, itu bagus. Karena aku cuma memakai dua ikan tenggiri filet dan sisanya udang. Jadi rasanya lebih kuat di udang. Dan chef Yuna lebih suka kalau jelimpungan ini pakai ikan. Kita tahu, overall, itu bagus. Di sini cuma ya sejerug nipis. Kamu bisa potong. Jangan dibelah dua seperti itu. Kamu potong yang benar. Make sure sudah enggak ada bijinya. Jadi orang tinggal peras. Sorry, chef. Karena buru-buru, jeruk tipisnya aku bagi jadi dua doang deh. Bentuk celimpungannya bisa lebih rapi lagi. Kamu buat yang ukurannya sama. Kalau mau ukurannya beda. Celimpungan cuma satu jenis. Ini saja. Tidak ada yang diisi apa, segala macam. Kamu bisa buat lebih rapi lagi dari segi ukuran. Dan kalau ada bawang goreng kayaknya lebih. Iya, tadi enggak sempat. Biasanya pakai bang goreng. Bang goreng, ya. Oke. Yes, sudah dibahas. Jeruk nipis. Sambal, it's good. Kuahnya juga. Kalau misalnya, kalau saya sendiri personally, ini sedikit terlalu gurih. Seasoning-nya. Karena kita masih mau dari kuahnya, aromatic. Dan juga bumbu kuningnya itu juga masih tetap terasa, aromatic-nya. Bukan cuma terlalu over di Abbey-nya. Dan juga seasoning. Thank you. Terima kasih. So far, komennya bagus. Tapi nanti hasilnya, mau menang atau kalah, yang penting aku senang banget bisa masak celimpungan dan memperkenalkan makanan Palembang ke Galeri Masterchef Indonesia. Oke. Terima kasih.